Zensuan Serangan mendadak Zensuan mengejutkan semua murid sekte lainnya. Hanya dia yang berani. Yang lain hanya berani memikirkannya tetapi tidak benar-benar melakukannya. Bagaimanapun, kuil ini sangat aneh. Tidak semua orang sekuat dan percaya diri seperti Zensuan. Kakak senior, kemana kita harus pergi sekarang? Zensuan menunjukkan ekspresi tidak yakin untuk beberapa saat sebelum menjawab, suruh beberapa orang berjaga di luar kuil. Yang lain akan ikut denganku keaulah kebijaksanaan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di sisi lain, Xiao Chen sudah jauh di dalam kuil, tidak menyadari bahwa banyak orang telah tiba di platform pencarian Buddha. Dia terus berjalan-jalan tanpa tujuan. Tangan kanan Xiao Chen dengan lembut memainkan mutiara Arira Buddha saat dia melangkah dengan santai. Sambil mengamati sekelilingnya, dia meminta bantuan mutiara Arira Buddha untuk mencerna tanaman langka yang dia konsumsi sebelumnya dan memperkuat hatinya yang seperti Buddha. Satu jam kemudian, dia telah mencerna dan memurnikan hampir semua tanaman langka yang telah dia konsumsi. Xiao Chen merasa bahwa hambatannya akan pecah kapan saja. Peluang dari gunung pencari Buddha membuat akumulasinya semakin kuat. Dia yakin bahwa begitu dia berhasil menembus, dia dapat segera melawan 10 murid teratas dari 3 tanah yang diberkati. Bahkan jika teknik pedang pelanggaran pantangan mahamaya tidak meningkat, Xiao Chen akan mampu bertahan dalam konfrontasi langsung dengan orang-orang puncak seperti Sangguan Lei atau Wang Yueming. Sedangkan untuk Zhen Yuan, Xiao Chen masih menganggapnya agak tak terduga. Dia perlu meningkatkan teknik pedang pelanggaran pantangan mahamaya sebelum cukup percaya diri untuk melawannya. Dengan pemikiran ini, Xiao Chen sekarang ingin pergi ke pavilion 10.000 senjata dan mencari senjata dao. Selama dia terlibat dalam pertempuran besar, dia akan mampu membuat terobosan. Dia tidak akan lagi takut pada murid-murid puncak dari berbagai tanah suci yang bekerja sama dan melakukan trik kotor. Salah satu alasan utama mengapa banyak orang tidak bisa mendapatkan alat dao terlepas dari kekuatan mereka adalah karena mereka tidak bisa memblokir serangan dari pewaris sejati dari sekte lain setelah dikepung. Logikanya sangat sederhana, jika seseorang pada akhirnya tidak bisa mendapatkan sesuatu, mereka pasti akan memikirkan cara untuk mencegah orang lain mendapatkannya juga. Begitulah sifat manusia dan selalu begitu. Xiao Chen belum pergi ke pavilion 10.000 senjata karena kekhawatiran seperti itu. Dia perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk mendapatkan kemampuan bertarung melawan banyak orang. Namun, dia sekarang sepenuhnya mampu melakukan pertaruhan ini. Xiao Chen segera bertindak sesuai pikirannya. Dia menyingkirkan mutiara Arira Buddha dan mengangkat satu kaki untuk berjalan kembali. Bagaimanapun, panggung mencari Buddha ini sangat berbeda dari apa yang dia harapkan. Hei, namun, tepat saat Xiao Chen hendak pergi, dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa pintu aula di kejauhan terbuka. Aneh, setelah berjalan begitu lama, Xiao Chen masih belum melihat aula dengan pintu terbuka sejak awal. Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Sambil tetap berhati-hati, Xiao Chen memegang mutiara Arira Buddha dan berjalan mendekat. Ketika dia memiringkan kepalanya ke belakang, dia hampir tidak bisa melihat kata-kata di papan nama tua dan bobrok itu. Tempat ini adalah aula kultifasi hati. Aula kultifasi hati, sebagian besar kuil memiliki aula yang mirip dengan ini. Para biksu akan duduk di sana dalam meditasi untuk mencari kedamaian. Tidak heran tempat ini kosong. Tidak akan ada pertemuan kebetulan sekte Buddha di sana. Tentu saja, tidak perlu setan jahat untuk menjaganya. Ketika kebanyakan orang melihat papan nama ini, mereka mungkin akan mengabaikannya. Xiao Chen mendorong pintu, membukanya sepenuhnya, dan debu berjatuhan. Ketika dia melihat sekeliling, semuanya sesuai dengan dugaannya. Aula itu memiliki tumpukan besar sajadah compang kemping di lantai, patung Buddha tanpa kepala yang telah roboh, dan lembaran-lembaran kitab suci Buddha yang menguning yang tak terhitung jumlahnya. Kelihatannya kosong dan suram. Dengan sekali pandang, orang bisa melihat semuanya, tidak ada apa-apa. Bobrok, berantakan, dan membusuk. Inilah pemandangan yang menyambut Xiao Chen. Dia dengan santai mengambil selembar kitab suci Buddha. Sebelum dia bisa melihatnya, kitab suci itu hancur menjadi debu di tangannya. Xiao Chen mendesah pelan dan memilih untuk menyerah. Sungguh tidak ada pertemuan kebetulan yang bisa dia dapatkan. Begitulah kejamnya waktu. Tidak peduli seberapa suburnya dupa harum saat itu atau berapa banyak biksu kuat yang terhormat di sana, itu tidak dapat bertahan terhadap perjalanan waktu yang tak kenal ampun. Banyaknya sajadah di tanah dengan jelas menunjukkan berapa banyak orang yang telah duduk bermeditasi di sini. Lukisan dinding kuno yang berbintik-bintik membuktikan kejayaan masa lalu. Patung Buddha besar di lantai memperlihatkan keahlian yang luar biasa. Xiao Chen mengamati sekelilingnya sebelum tatapannya tertuju pada patung Buddha tanpa kepala. Tiba-tiba, ia tersadar. Jika kejayaan masa lalu tidak bisa menjadi abadi tidak peduli seberapa mulianya, apa sebenarnya yang harus dikejar seseorang dalam hidup. Hubungan samar yang awalnya dimiliki Xiao Chen dengan kuil tanpa nama ini tiba-tiba menjadi jelas. Mutiara Arira Buddha di tangannya memancarkan cahaya redup. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengambil halaman-halaman kitab suci yang berserakan dan memutarnya di sekitar Xiao Chen. Kemudian, halaman-halaman itu menyala secara spontan. Ini adalah ekspresi Xiao Chen sedikit berubah karena kebingungan. Rasa kembung muncul di dahinya. Swastika di sana muncul tanpa kemauannya. Kemudian, swastika itu menyedot semua kitab suci yang terbakar. Seketika, kata-kata dari banyak biksu terhormat muncul di benak Xiao Chen. Ada terlalu banyak kitab suci, kekacauan yang tak terbatas. Kedengarannya seperti berdengung, dia tidak bisa mengerti apapun. Ini mengejutkan Xiao Chen. Dia tahu bahwa ini adalah pertemuan yang kebetulan, keberuntungan yang luar biasa. Kitab suci ini berisi realisasi dari banyak biksu terhormat di Aula Kultivasi Hati ini. Namun, ada terlalu banyak tanpa urutan tertentu. Mustahil untuk mendapatkan semuanya. Dia hanya bisa mengambil satu dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Xiao Chen segera duduk bersila. Saat dia memegang mutiara Arirabuda, dia mulai merenungkan teknik pedang pelanggaran pantangan mahamaya menyelesaikan yang biasa-biasa saja. Perlahan-lahan, hanya satu set kata-kata yang tersisa. Hanya satu set yang berisi pencerahan yang berhubungan dengan menyelesaikan hal-hal yang biasa. Empat jam kemudian, semua kesadaran ini diringkas menjadi beberapa kata, selesaikan hal-hal yang biasa dan dapatkan keabadian. Ini kebetulan sesuai dengan pencerahan Xiao Chen sebelumnya. Jika kejayaan masa lalu tidak bisa menjadi abadi tidak peduli seberapa mulianya itu, apa sebenarnya yang harus dikejar seseorang dalam hidup? Obsesi seperti itu disebabkan oleh orang yang berpikiran duniawi. Dia menyadari bahwa jika seseorang tidak dapat melihat melampaui hal-hal yang biasa, semuanya hanyalah ilusi. Sementara seseorang berada di dunia yang biasa, seseorang berusaha untuk melampaui. Begitu hal-hal yang biasa diselesaikan, itu berubah menjadi abadi. Pada saat itu, Xiao Chen memahami arti sebenarnya dari teknik pedang pelanggaran pantangan mahamaya menyelesaikan hal-hal yang biasa. Itu meninggalkan bekasnya di kedalaman jiwanya, tak terlupakan. Wosh! Ketika Xiao Chen membuka matanya lagi, dia merasakan keringat dingin menutupi seluruh tubuhnya. Ini terlalu menakutkan. Gerakan ini menghasilkan tekanan yang bahkan lebih kuat daripada menghancurkan hal-hal yang biasa. Menyelesaikan hal-hal yang biasa-biasa saja, bisakah seseorang benar-benar menyelesaikan hal-hal yang biasa-biasa saja? Xiao Chen, yang baru saja kembali ke dunia nyata setelah melampaui batas, merasa takut dengan arti sebenarnya dari gerakan pedang ini, keluar lagi dengan keringat dingin. Jika aku menyelesaikan hal-hal yang biasa-biasa saja, apakah aku akan tetap menjadi diriku sendiri? Biksu terhormat yang menciptakan teknik pedang ini terlalu menakutkan. Tidak heran teknik pedang pelanggaran pantangan mahamaya diturunkan ke seni terlarang di kuil roh tersembunyi, tidak disukai oleh kaum ortodoks. Kata-kata, pelanggaran pantangan, sangat berani, membuat seseorang merasa tidak nyaman di sekujur tubuh. Melanggar pantangan bisa berarti melakukan pembunuhan massal. Jika seseorang tidak berhati-hati, seseorang akan berubah menjadi iblis. Meskipun Xiao Chen memiliki berbagai macam kekhawatiran, kekuatan teknik pedang tidak perlu diragukan lagi. Teknik itu sangat cocok dengan dao pedangnya, jurus terkuatnya. Setelah berdiri, dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dia tetap berada di aula kultifasi hati ini dan mulai berlatih mematahkan keduniawian. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di kejauhan, tatapan gadis bertelinga kucing itu tertuju pada gerbang aula kebijaksanaan. Wang Che memasang ekspresi sombong saat dia berjalan keluar sendirian. Gadis bertelinga kucing itu menampakkan ejekan di bibirnya. Beberapa saat sebelumnya, tiga rekan Wang Che ingin bekerja sama untuk membunuhnya. Siapa sangka, Wang Che mengambil langkah pertama dan membunuh mereka semua. Sekarang, dia memonopoli keuntungan mereka. Namun, saat Wang Che keluar, dia melihat Zen Xuan dan Yan Feng memimpin para biksu dari berbagai kuil di gunung Potala. Ekspresinya langsung tenggelam. Zen Xuan menampakkan senyum dingin. Sepertinya kita tidak perlu mengikuti ujian aula kebijaksanaan lagi. Wang Che berbalik untuk melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah katapun. Lumpuhkan dia. Zen Xuan mendorong tanah dan menghalangi Wang Che. Murid-murid sekte Buddha lainnya mengepung Wang Che tanpa sepatah katapun. Hasilnya tidak perlu dikatakan lagi. Tidak peduli kartu truf apa yang dimiliki Wang Che, dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Hanya Zen Xuan saja sudah cukup untuk menghadapi Wang Che. Selain itu, masih ada Yan Feng dan biksu lainnya. Pada saat ini, Wang Che tidak bisa menahan rasa menyesal. Jika rekan-rekannya ada di sekitar, mereka bisa bekerja sama untuk menggunakan kekuatan yang tak tergoyahkan. Jika demikian, mereka pasti bisa melarikan diri. Keserakahan Wang Che dan saudara-saudara juniornya semuanya mati karena keserakahan. Kepak, 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 seekor burung hitam terbang ke lengan gadis muda bertelinga kucing itu lagi. Kemudian, sosoknya melintas saat pintu kuil terbuka, dan dia berjalan keluar. Ketika gadis muda bertelinga kucing itu melihat orang yang datang, dia memperhatikan bahwa pihak lain mengenakan jubah biksu putih yang tampak sangat bersih. Orang ini memiliki aura yang luar biasa, dibalut kekuatan Buddha yang lembut yang menginspirasi rasa hormat pada orang lain. Namun, gadis muda bertelinga kucing itu samar-samar merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, matanya bersinar dengan cahaya tebal yang membuatnya tampak seperti batu permata hitam. Dia mengintip melalui pakaian biksu berpakaian putih itu ke tulang-tulangnya, yang berkilau dan transparan, memancarkan cahaya Buddha dan tampak samar-samar spiritual. Gadis muda bertelinga kucing itu terus mengintip lebih dalam. Semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Ini adalah tubuh suci sekte Buddha yang sempurna. Tepat saat gadis muda bertelinga kucing itu hendak menarik pandangannya, dia melihat hati hitam. Itu sangat hitam. Setelah hanya satu pandangan, dia segera mengalihkan pandangannya, ekspresinya berubah drastis. Apakah kau sudah melihat dengan saksama hatiku? Biksu berpakaian putih itu bertanya kepada gadis muda bertelinga kucing itu sambil tersenyum tipis. Dia adalah putra suci gereja teratai hitam, Ming Suan. Gadis muda bertelinga kucing itu tidak dapat menjawab. Putra suci Ming Suan telah menggunakan satu tangan untuk mencengkeram lehernya dan mengangkatnya. Kali ini, gadis muda bertelinga kucing itu gagal menghindar, tidak seperti Zen Suan. Putra suci Ming Suan menunjukkan senyum di wajahnya saat dia melemparkan tangannya, melemparkan gadis muda bertelinga kucing itu dengan keras ke dinding. Beberapa darah keluar dari mulutnya. Sepasang mata kucing bintang hitammu benar-benar bagus. Dengan kesempatan dari takdir dengan agama Buddha, kamu benar-benar dapat melihat hatiku. Itu adalah sesuatu yang bahkan kepala biara kuil dari sekte cahaya mendalam tidak dapat menemukannya. Saat putra suci Ming Suan perlahan berjalan mendekat, penampilannya yang hangat dan lembut berubah sangat menakutkan di mata gadis muda bertelinga kucing itu. Bicaralah, apakah kamu melihat seorang pendekar pedang berpakaian putih dengan wajah serius dan tegas? Jika kamu tidak berbicara, aku akan mencungkil matamu, kata Ming Suan sambil tersenyum, seolah-olah dia bercanda. Aku bisa mengetahui jawabannya dari matamu. Katakan padaku, di mana dia? Ming Suan bertanya, masih tersenyum saat dia melangkah maju. Namun, tepat pada saat ini, akar pohon melesat keluar dari tanah dan berayun ke arah Ming Suan dengan kecepatan kilat. Ekspresi putra suci Ming Suan sedikit berubah saat dia bergerak mundur, dengan tergesa-gesa, menghindar dengan tipis. Kemudian, dia melemparkan serangan telapak tangan yang menghancurkan akar pohon menjadi pecahan kayu yang tak terhitung jumlahnya yang berserakan di mana-mana. Namun, pada saat berikutnya, lebih dari seratus akar pohon melesat keluar dari tanah. Setiap akar pohon adalah senjata tajam dan mematikan. Mereka terus tumbuh dan saling kusut, membentuk naga banjir yang menyerang Ming Suan. Iblis jahat tingkat bintang pemuja. Putra suci Ming Suan sedikit mengernyit. Sepertinya rumor itu benar, memang ada iblis jahat tingkat bintang pemuja di panggung pencari Buddha ini. Namun, sepertinya iblis jahat ini menderita semacam pengekangan, tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Hanya kekuatan yang ditunjukkan sejauh ini tidak cukup untuk memaksa Ming Suan mundur. Seutas tasbih Buddha muncul di tangan kanannya, dipegang di antara jari tengah dan telunjuknya. Tasbih Buddha yang menjuntai membentuk segel tangan saat dia mendorong tangannya ke depan. Wash! Sebuah patung Buddha yang duduk di atas panggung teratai muncul di belakang punggung Ming Suan. Sosok ini memegang tasbih Buddha dengan cara yang sama dan melemparkan serangan telapak tangan. Di hadapan kekuatan yang tak terbatas dan dahsyat, naga banjir mengerikan yang terbuat dari akar pohon yang kusut tiba-tiba hancur menjadi pecahan kayu yang memenuhi udara dan jatuh seperti salju. Putra suci Ming Suan berdiri di tengah, tampak sangat anggun, memancarkan aura yang tak terlukiskan. Pada saat ini, gadis muda bertelinga kucing itu sudah berdiri di atas tembok, menatap acuh tak acuh pada putra suci Ming Suan. Begitu dia memasuki kuil, tidak peduli seberapa kuat pihak lain itu, dia tidak akan takut padanya. Putra suci Buddha jahat, pergilah. Jangan mencemari kuil awan kuno ini dengan kotoran di belakangmu, kata gadis muda bertelinga kucing itu dengan dingin, tanpa menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Putra suci Ming Suan tersenyum dan berkata, menarik. Terlahir dari Malapetaka, iblis jahat yang secara alami tidak murni benar-benar dapat menganggap diri mereka sebagai penguasa kuil. Buddha mempertimbangkan semua kehidupan, memiliki takdir dengan semua hal. Siapapun bisa menjadi Buddha, kamu hanya terlihat baik di luar tetapi hancur di dalam. Tidak kusangka kamu menggunakan metode jahat untuk menempat tubuh fisikmu. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu akan melenyapkan tubuh fisikmu dan terlahir kembali, mendapatkan tubuh Dharma. Gadis muda bertelinga kucing itu tidak menunjukkan kegembiraan maupun kemarahan. Dia hanya menatap putra suci Ming Suan dengan sedikit rasa jijik di matanya. Kamu memperdebatkan prinsip Buddha denganku. Sayangnya, aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Aku akan menggunakan metode yang lebih cepat. Putra suci Ming Suan tersenyum tipis dan membolak balik tasbih Buddha di tangannya dengan lembut. Kemudian, dia membacakan kitab suci. Saya pernah mendengar Buddha berkata, semua makhluk hidup berdosa. Doktrin Buddha tidak terbatas, memurnikan masa dan mengikuti aliran karma. Alam tidak akan dimusnahkan. Kau ingin memurnikanku. Gadis muda bertelinga kucing itu memperlihatkan senyum mengejek dan dingin. Orang ini terlalu naif, mencoba memurnikannya. Seseorang harus setidaknya menjadi seorang kultifator laut awan untuk melakukannya. Namun, dalam sekejap mata, ekspresi gadis muda bertelinga kucing itu berubah drastis. Kitab suci bergema di telinganya, memasuki lautan kesadarannya dan kedalaman jiwanya. Dia merasa kesal karena suatu alasan. Matanya yang hitam cerah dan murni perlahan-lahan dipenuhi dengan warna merah tua. Putra suci Ming Suan tidak mencoba memurnikan gadis muda bertelinga kucing itu. Sebaliknya, dia mencoba menggunakan kitab suci untuk menggali garis keturunan iblis jahat yang secara alami kotor. Para iblis jahat di dunia terbentuk dengan memperoleh ki abadi setelah zaman abadi hancur. Inilah yang dimaksud dengan, lahir dari mala petaka. Namun, setelah zaman abadi hancur, enam jalur reinkarnasi tidak ada lagi. Dunia jatuh ke dalam kekacauan, dan ki abadi sudah tidak murni lagi. Tidak ada iblis jahat yang bisa melepaskan diri dari ki abadi yang terkontaminasi dalam garis keturunan mereka. Kasus-kasus serius akan tampak mengamuk dan hidup untuk membunuh, tidak dapat menghindarinya apapun yang terjadi. Ini adalah dosa asal para iblis jahat, lahir dari mala petaka, secara bawaan tidak murni. Gadis muda bertelinga kucing itu menjadi semakin menakutkan. Lapisan cahaya merah tebal menutupi seluruh tubuhnya, tampak sangat aneh. Dia meraung dan menggunakan tekadnya semaksimal mungkin untuk melompat dari dinding, tidak lagi berani menghalangi Putra Suci Ming Suan. Dia menarik tangannya dan mendengus dingin. Penghinaan berat melintas di wajahnya. Bang, Putra Suci Ming Suan dengan paksa merobohkan gerbang dan menerobos masuk. Dia menyapu pandangannya, mencoba merasakan lokasi Xiao Chen. Namun, ada kemauan di sini yang tidak dapat dipatuhi, mengganggu energi mental Putra Suci Ming Suan dan mencegahnya menemukan Xiao Chen. Pembangkit tenaga di Fein Fein ini pasti telah membuka setidaknya enam pembuluh darah. Kalau tidak, kemauan yang tersisa tidak akan sekuat ini, Putra Suci Ming Suan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya, memilih untuk menyerah. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, berhenti bersembunyi dan keluar. Mari kita selesaikan ini sekaligus. Tepat setelah Putra Suci Ming Suan berbicara, meja batu di halaman berubah bentuk, akhirnya mengambil bentuk monster batu humanoid. Tiga batang rumput yang biasa-biasa saja bergoyang di tanah sebelum berubah menjadi dua gadis yang dingin dan pendiam di masa jayanya. Seorang pria tampan memegang pedang berjalan keluar dari rumpun bambu di kejauhan. Tiga burung hitam turun dari pohon tua yang layu dan berubah menjadi tiga pria aneh yang ditutupi bulu. Tempat ini tidak menyambutmu, silakan pergi, kata monster batu itu dalam bahasa manusia dengan nada kasar. Berisik sekali, Putra Suci Ming Suan melambaikan tangannya dan memancarkan cahaya Buddha yang kuat dan menusuk, yang meledakkan monster batu itu menjadi pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke tanah. Setan jahat lainnya menyerang Putra Suci Ming Suan pada saat yang sama tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mereka mengelilinginya dan melancarkan serangan mereka. Pecahan batu di tanah perlahan berkumpul. Monster batu itu belum mati. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di sisi lain, gadis muda bertelinga kucing itu menunjukkan ekspresi kesakitan saat dia melakukan yang terbaik untuk menekan aura mengamuk di tubuhnya. Dia tiba di bagian belakang kuil, di atas tembok kuno, tubuhnya memancarkan cahaya merah tua. Akar-akar yang layu menjuntai di dinding. Disinilah roh pohon tingkat Star Venerate berada. Kakek pohon, orang-orang dengan hati yang polos dan hati yang gelap keduanya muncul seperti yang dinubuatkan oleh Buddha kuno. Gadis muda bertelinga kucing itu berbicara dengan sangat susah payah saat dia bersandar di dinding, menunjukkan ekspresi kesakitan. Wajah tua muncul di dinding, dan beberapa cabang pohon wilau turun, menenangkan hati gadis muda bertelinga kucing yang mudah tersinggung itu. Putra suci Buddha jahat itu mengeluarkan semua darah jahat di tubuhmu. Ini akan mengakhiri hidupmu, seperti yang dikatakan Ramalan. Sekarang, itu tergantung pada pilihanmu. Tidak peduli apakah kau memilih si pendekar pedang dengan hati yang polos atau tubuh emanasi putri suci teratai biru, mereka dapat menyelesaikan malapetakamu. Merasa nasihat itu aneh, gadis muda bertelinga kucing itu menggema, tubuh emanasi putri suci teratai biru. Gereja teratai biru lahir dari Taoisme dan Buddhisme. Itu adalah faksi besar dengan banyak penganut dan pengikut. Namun, penganut Taoisme dan Buddha tidak menerima mereka. Apa yang disebut tubuh emanasi ini mirip dengan inkarnasi Taoisme tetapi juga agak berbeda. Tubuh emanasi lahir dari emosi dunia, kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaan. Karakternya mungkin sama sekali berbeda dari tubuh sejati, dan tubuh emanasi dan tubuh sejati tampaknya bukan orang yang sama. Dikabarkan bahwa leluhur gereja teratai biru memiliki 3.000 tubuh emanasi, semuanya berkultivasi di dunia pada saat yang sama. Ketika ketiga ribu tubuh emanasi secara bersamaan memperoleh Tao dan menyatu dengan tubuh sejati, leluhur gereja teratai biru dapat memperoleh Tao agung yang tertinggi. Wajah tua di dinding menjelaskan dengan suara yang dalam, itu adalah wanita yang datang bersama pendekar pedang itu. Tidak peduli siapa yang kau pilih, kau dapat menyelesaikan malapetaka ini. Gadis muda bertelinga kucing itu mengangguk dan berkata, aku mengerti. Setelah berpikir sejenak, dia sampai pada sebuah jawaban dan segera meninggalkan tempat ini. Kakek pohon telah mencapai batas masa hidupnya dan tidak dapat bertarung dengan kekuatan penuh. Dia tidak akan mampu menghalangi putra suci Buddha jahat itu. Jika gadis muda bertelinga kucing itu tetap di sini lebih lama, dia hanya akan mendatangkan malapetaka. Itu bukan yang dia inginkan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di depan aula kebijaksanaan, Wang Che berada di ambang kematian. Dia memegang pedangnya dan melakukan yang terbaik. Namun, banyak biksu menutupi tubuhnya dengan luka-luka. Zen Suan bahkan tidak bergerak. Kekuatan yang tak tergoyahkan. Wang Che menggunakan mantra konfusianisme sekali lagi. Namun, dia ngeri saat mengetahui bahwa kilurusnya tidak menguat sama sekali. Kekuatan yang tak tergoyahkan. Kekuatan yang tak tergoyahkan, kepanikan muncul di wajah Wang Che, bersamaan dengan kengerian dan kebingungan. Mengapa seperti ini? Bagaimana bisa? Kekuatan yang tak tergoyahkan dari mantra konfusianisme dapat memperkuat kecakapan tempur seseorang untuk sementara waktu. Itu adalah salah satu tindakan perlindungan hidup para pengikut sekte konfusianisme dan sangat sulit dipelajari. Wang Che memiliki bakat yang luar biasa. Setengah tahun yang lalu, dia berhasil mengembangkan kekuatan yang tak tergoyahkan. Namun, sekarang, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menggunakannya. Entah mengapa, Wang Che teringat kata-kata Xiao Chen. Kilurus sekte konfusianisme adalah tentang kemurahan hati. Bahkan jika seseorang punya rencana, seseorang harus menyatakannya secara terbuka. Xiao Chen pernah berkata bahwa Wang Che berpikiran sempit dan berpura-pura murah hati. Karena itu, tidak ada yang perlu ditakutkan dari Wang Che. Saat itu, Wang Che menunjukkan rasa jijik terhadap kata-kata itu. Namun, kata-kata itu sangat tepat. Setelah dia membunuh sesama muridnya, dia tidak bisa menggunakan kekuatan yang tak tergoyahkan. Haha, itu mengejutkanku. Ternyata hati nuranimu rusak, jadi kamu sama sekali tidak bisa menggunakan mantra konfusianisme. Zhen Suan tertawa keras dan menyerang dengan kecepatan kilat. Dia melukai Wang Che dengan sangat parah sehingga Wang Che kehilangan semua kecakapan bertarung, lalu memerintahkan dengan dingin, cari dia. Tak lama kemudian, beberapa biksu melaporkan dengan gembira, kakak senior Zhen Suan, ada lima daun teh kebijaksanaan di cincin penyimpanannya serta pil suci sekte Buddha. Zhen Suan berpikir keras, lalu mengungkapkan ekspresi pengertian. Tidak heran orang ini bahkan membunuh rekan sektenya dan melanggar hati nuraninya. Wang Che, yang tergeletak di tanah, menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang, merasa sangat bersalah dan sangat menyesal. Namun, luka cakar di dadanya membuatnya sangat kesakitan hingga dia tidak bisa bangun. Zhen Suan menyingkirkan daun teh dan membagikan pil obat kepada yang lain. Kemudian, dia menatap Wang Che dengan dingin. Kamu hanyalah seekor cacing yang menyedihkan. Bunuh saja dirimu sendiri. Kamu tidak layak untuk kuputuskan untuk melanggar pantangan demi dirimu. Tiba-tiba, ekspresi Zhen Suan berubah ketika dia merasakan ki jahat yang mengerikan. Dia melihat sekeliling dan kebetulan melihat gadis muda bertelinga kucing yang memancarkan cahaya merah tua yang semakin pekat seiring berjalannya waktu. Zhen Suan melihat bahwa gadis muda bertelinga kucing itu menyembunyikan tangannya di lengan bajunya. Dia mengabaikannya dan rekan-rekan biksunya hanya ingin melewati mereka. Ki jahat yang sangat kuat. Memang, kalian iblis jahat akhirnya mengungkapkan wujud asli kalian. Zhen Suan menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Dia terutama mengembangkan kebaikan hati dan tidak bisa sembarangan mulai membunuh orang lain. Namun, membunuh iblis jahat dapat meningkatkan kebaikannya dan memiliki efek bermanfaat pada kultifasinya. Tanpa berpikir dua kali, Zhen Suan merentangkan tangannya dan seekor elang dewa yang bermandikan cahaya Buddha membubung ke langit. Dengan satu langkah, dia menyerbu di depan gadis muda bertelinga kucing itu. Jangan dorong aku, gadis muda bertelinga kucing itu berusaha sekuat tenaga untuk menekan darah iblis jahat di tubuhnya, membuat wajah yang tidak sedap dipandang. Ketika Zhen Suan menyerbu, dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Dia mengeluarkan raungan yang mengerikan. Gelombang suara menyebar dan menyebabkan ola di sekitarnya bergetar. Banyak biksu di belakang semuanya pingsan pada saat yang sama, menutupi telinga mereka karena kesakitan. Gadis muda bertelinga kucing itu mengulurkan tangannya, yang tersembunyi di balik lengan baju, dengan kecepatan kilat dalam sebuah serangan telapak tangan. Semua kukunya berwarna merah darah, tumbuh hingga sekitar 16 cm panjangnya dan tampak sangat tajam. Serangan gadis muda bertelinga kucing itu mendarat lebih dulu meskipun dia meluncurkannya kemudian. Dia menusuk dada Zhen Suan, lalu mencengkeram, menghancurkan jantungnya. Dengan jantungnya yang hancur dan ki jahat menyerangnya, Zhen Suan dengan cepat kehilangan kekuatan hidup. Dipenuhi dengan ketidakpuasan, dia menatap gadis muda bertelinga kucing itu, yang memiliki ekspresi menakutkan dan memancarkan cahaya merah dari seluruh tubuhnya. Kemudian, dia jatuh lemah, meninggal dengan mata terbuka, kematian yang disesalkan. Banyak biksu yang terkejut di belakangnya menjadi pucat. Kemudian, mereka berteriak ngeri dan berhamburan ke segala arah. Sosok putih dengan mutiara arira buda mendarat tanpa suara. Xiao Chen kebetulan melihat pemandangan gadis muda bertelinga kucing itu membunuh Zhen Suan. Dia menatap Xiao Chen dengan mata merah. Setelah berhenti sejenak, sosoknya melintas, bergegas ke bagian belakang kuil. Mungkinkah orang yang dia pilih untuk menyelesaikan musibahnya bukanlah Xiao Chen. Saat Xiao Chen merasakan ki jahat yang mencengangkan itu, ia berhenti berlatih menyelesaikan hal-hal biasa dan melacak ki jahat itu. Tanpa diduga, saat ia mendarat, ia melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Xiao Chen tidak terkejut melihat Zhen Suan tewas. Ia sama sekali tidak memiliki kesan yang baik tentang biksu botak ini dan tidak merasa kasihan dengan kematiannya. Ia hanya merasa ini agak aneh. Saat ia melihat gadis muda bertelinga kucing tadi, ia tidak sekuat itu. Sekarang, ia tampak sangat kuat, langsung membunuh Zhen Suan dalam satu gerakan. Tidak peduli seberapa cerobohnya Zhen Suan, pihak lain seharusnya tidak dapat membunuhnya dalam satu gerakan. Jelas, kondisi gadis muda bertelinga kucing saat ini tidak sepenuhnya benar. Tampaknya agak mirip dengan saat para jenius dengan garis keturunan Grid Desolate Eon mengaktifkan garis keturunan mereka. Namun, situasinya jauh lebih serius. Aura itu terlalu jahat dan sama sekali tidak terkendali. Itu tidak sesuai dengan pola normal. Ketika Xiao Chen mengaktifkan garis keturunan Grid Desolate Eon miliknya, ia tidak dapat mempertahankannya lama sebelum ia harus membuangnya. Jika gadis muda bertelinga kucing ini tidak dapat membuang garis keturunannya, ia mungkin akan segera meledak dan mati. Melihat ke arah yang diambil gadis muda bertelinga kucing itu, Xiao Chen berpikir keras. Ia masih memiliki sedikit akal sehat. Sebelumnya, ia menekan niat membunuhnya sendiri untukku. Ia sedang terburu-buru. Apakah ia mencoba menyelamatkan dirinya sendiri atau melakukan sesuatu? Memikirkan hal ini, Xiao Chen mengikutinya karena penasaran. Gadis muda bertelinga kucing ini memiliki banyak rahasia. Sulit untuk tidak penasaran. Tak lama kemudian, ia melihatnya dari kejauhan. Ia tidak berani terlalu dekat, jadi ia mengikutinya dengan hati-hati. Gadis muda bertelinga kucing itu tidak menggunakan tangannya saat ia terus berjalan cepat. Ia merasa semakin tidak mungkin untuk mengendalikan ki jahatnya. Kemana ia akan pergi? Xiao Chen bertanya-tanya, bingung. Pihak lain tidak memasuki aula manapun. Ia bergerak sangat cepat, terus-menerus masuk lebih dalam. Setelah beberapa saat, pertanyaan Xiao Chen terjawab. Gadis muda bertelinga kucing itu meninggalkan kuil melalui pintu belakang. Dengan pikiran, Xiao Chen juga keluar melalui pintu belakang dengan beberapa kilatan cahaya. Di belakang kuil itu ada area kosong yang luas yang berbatasan dengan lembah yang dalam. Patung Buddha perempuan yang dilihat Xiao Chen sebelumnya berdiri di lembah yang dalam. Patung itu sangat tinggi, memberikan perasaan sesak nafas. Yang Qing, Xiao Chen berteriak pelan. Dia melihat Yang Qing berdiri di tepi tebing, menatap patung Buddha, diam selama ini. Target gadis muda bertelinga kucing itu adalah Yang Qing, dan dia saat ini sedang bergegas menuju Yang Qing. Mendengar teriakan Xiao Chen, Yang Qing menoleh ke belakang. Ketika dia melihat gadis muda bertelinga kucing itu, yang memancarkan cahaya merah dan berubah total, ekspresinya berubah drastis. Berhenti, teriak Xiao Chen sambil mengejar. Dia telah melihat kekuatan gadis muda bertelinga kucing itu dan tahu betapa mengerikannya dia sekarang. Gadis muda bertelinga kucing itu bisa membunuh Zhen Suan dalam sekejap. Itu akan lebih buruk bagi Yang Qing. Sialan, aku terlambat. Wash. Xiao Chen berhenti di tengah jalan. Dia menyadari bahwa bahkan jika dia terus mengejar gadis muda bertelinga kucing itu, dia tidak akan bisa menghentikannya. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, Xiao Chen langsung mengeksekusi mata petir ilahi. Enam bunga ungu segera muncul di mata kanan Xiao Chen, berputar cepat. Awan gelap bergejolak dan kilat menyambar di sekitarnya, memelihara enam kesengsaraan petir yang mengerikan. Ketika surga mengamuk, guntur tiba-tiba akan jatuh. Sebagai iblis jahat, gadis muda bertelinga kucing itu sangat peka terhadap kesengsaraan petir. Saat awan petir itu muncul, dia langsung merasakan perubahan di dunia. Ketika gadis bertelinga kucing itu mendonga, dia melihat enam awan petir berkumpul dari segala arah, terbentuk tepat di atas kepalanya. Dengan satu pikiran, enam bunga di mata kanan Xiao Chen bergabung dan membentuk satu bunga petir ungu sepenuhnya. Petir ilahi 10.000 kesengsaraan di lautan kesadaran Xiao Chen menyala dengan cahaya. Pada saat ini, kesengsaraan petir di langit tiba-tiba bergabung dan mengirimkan cahaya listrik yang mengerikan, menerangi sekelilingnya. Semua ini butuh waktu lama untuk dijelaskan, tetapi itu terjadi hanya dalam pikiran Xiao Chen, hanya sekejap mata. Naluri bertahan hidup gadis bertelinga kucing itu mendorongnya untuk berhenti bergerak dan mengangkat tangannya untuk menghalangi, membentuk gumpalan cahaya merah tua yang tebal dan membungkus dirinya di dalamnya. Boom! Saat dia melakukan semua ini, petir ungu yang dibentuk oleh enam kesengsaraan petir menyambar. Dengan suara ledakan keras, kesengsaraan petir langsung menembus perisai cahaya merah, mencabik-cabik daging gadis muda bertelinga mobil itu, dan menjatuhkannya ke udara. Setelah dia jatuh dan tergeletak di tanah, dia melolong kesakitan. Melihat gadis muda bertelinga kucing itu terluka parah dan melemah, Xiao Chen menghela napas lega. Dia merasa lelah secara mental dan kakinya berbatu. Sosok yang king melintas dan muncul di samping Xiao Chen, mendukungnya. Dia bertanya dengan cemas, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Chen menggelengkan kepalanya, merasa lelah. Kekuatan lapisan keempat mata petir ilahi mengejutkannya. Pengurasan itu juga melampaui harapannya. Jurus ini menghabiskan seluruh energi mentalnya. Dia tidak bisa melakukannya lagi secepat ini, dia juga tidak bisa menggunakan dunia Dharma. Ngomong-ngomong, kenapa kau datang ke tempat ini? Xiao Chen bertanya, merasa bingung setelah dia menenangkan diri. Buda perempuan di lembah dalam ini tampak sangat aneh tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Yang king tetap diam untuk waktu yang lama sebelum menunjuk buda perempuan itu. Aku datang untuknya. Dia, ya, ini adalah salah satu dari tiga ribu tubuh emanasi Buddha Kashyapa. Ini adalah satu-satunya yang perempuan dan dikenal sebagai Buddha Sarasvati. Di alam seribu besar, ini adalah salah satu dari delapan patung Buddha Sarasvati yang dilestarikan. Xiao Chen masih bingung, apa hubungannya ini denganmu? Yang king menatap patung Buddha Sarasvati dan tersenyum pahit. Karena aku, hanya tubuh emanasi dari orang tertentu dan perlu menyerap kekuatan keyakinan yang tersisa pada patung Buddha ini. Kemudian, aku harus mengorbankan diriku sendiri dan menyempurnakan tubuh sejati. Sebenarnya, itu bukan pengorbanan yang sebenarnya. Tubuh sejati adalah aku, dan tubuh emanasi adalah aku. Tidak ada perbedaan. Ketika berbicara tentang pengorbanan, yang king tampak sangat menerimanya. Tidak ada keinginan untuk menghindarinya atau hal semacam itu. Xiao Chen sekarang mengerti. Dia akhirnya memahami banyak misteri yang king. Agak disayangkan, tetapi seperti yang dikatakan yang king. Tubuh emanasi adalah tubuh sejati, yang lahir dari peluang dari emosi duniawi. Meskipun karakter tubuh emanasi mungkin sangat berbeda dari tubuh sejati, pada akhirnya mereka adalah satu, dan tidak ada perbedaan. Ketika keduanya berbicara, mereka tidak menyadari bahwa gadis muda bertelinga kucing yang terluka parah itu sembuh dengan sangat cepat. Wosh! Gadis muda bertelinga kucing itu pulih secara signifikan dan melompat tiba-tiba, menjadi lincah seperti kucing dan bergerak seperti kilatan petir ke arah yang king. Hati-hati, reaksi Xiao Chen sedikit lebih cepat. Dia melindungi yang king, memegang tujuh dosa mematikan erat-erat di tangannya. Sialan, mengapa orang ini terus merusak rencanaku? Apakah aku tidak dapat menghindari memilihmu? Dengan rasionalitas gadis muda bertelinga kucing itu, dia merasa marah dan frustrasi. Namun, dia tidak punya banyak waktu tersisa dan tidak mampu menunggu. Bergerak dengan kecepatan di luar persepsi Xiao Chen, kukunya yang panjang, ramping, dan tajam mengetuk dahinya. Gadis bertelinga kucing itu segera menguasai hidupnya. Jika dia mau, dia bisa menusukkan kukunya, dan dia akan mengempis seperti balon yang bocor, dengan cepat kehilangan semua kekuatan hidupnya. Xiao Chen, yang sedang menggenggam tujuh dosa mematikan, tidak berani bergerak sama sekali. Jika kamu ingin hidup, jangan bergerak. Gadis muda bertelinga kucing itu mendengus dingin dan mengusap jarinya ke samping, mengiris dahi Xiao Chen hingga terbuka. Darah mengalir keluar saat dia menggerakkan jarinya, menggunakan darah sebagai tinta untuk menggambar tanda misterius. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Krek, krek, krek. Putra suci mingsuan dengan lembut menghancurkan kepala monster batu itu dengan kakinya, menghasilkan suara berderak saat darah hitam mengalir keluar. Tubuh-tubuh iblis jahat, yang telah mati dengan cara yang mengerikan, mengotori sekelilingnya. Pecahan-pecahan batu di tanah masih bergetar, mencoba untuk bergabung bersama, memperlihatkan kekuatan hidup yang sangat kuat. Petir kesengsaraan Putra suci mingsuan tidak memperhatikan pemandangan yang dikenalnya di sekitarnya, aura kesengsaraan petir menarik perhatiannya. Siapa yang sedang mengalami kesengsaraan petir? Itu tidak benar, rasanya seperti seseorang memanggil petir kesengsaraan. Kemudian, putra suci mingsuan memikirkan berita yang diperolehnya tentang Xiao Chen yang mengendalikan petir kesengsaraan di puncak pengendali guntur dan menghadapi sangguan lei. Cahaya terang langsung bersinar di mata putra suci mingsuan saat dia menampakkan kegembiraan di wajahnya. Bayangkan kau tidak pergi dan bersembunyi, berani mencari pertemuan yang tidak disengaja. Kau mencari kematianmu sendiri. Boom! Putra suci mingsuan menghentakkan kaki ke bawah, dan kekuatan Buddha menyebar. Pecahan batu tangguh yang masih bergerak semuanya hancur menjadi bubuk. Monster batu dengan kekuatan hidup yang luar biasa kuat itu dimusnahkan. Setelah melakukan semua ini, putra suci mingsuan tidak terburu-buru pergi. Dia merasakan sepasang mata menatapnya sejak awal. Putra suci mingsuan tahu bahwa itu adalah roh pohon tingkat Star Venerate. Jika roh pohon itu benar-benar memiliki kemampuan, dia pasti sudah keluar dan menghancurkanku. Jelas, dia takut, atau umurnya akan segera habis. Namun, aku juga tidak bisa ceroboh. Aku harus tetap waspada terhadap pihak lain yang bertarung sampai mati. Setelah putra suci mingsuan menemukan rencana cadangan, ia melompat pelan dan melesat ke arah aura petir kesengsaraan. Langkahnya anehnya cepat, meskipun kakinya tidak bergerak. Hanya ada teratai hitam di tanah, yang tampak seperti sedang membawanya, meninggalkan banyak bayangan. Setelah putra suci mingsuan keluar dari kuil dan mendonga, ia kebetulan melihat gadis muda bertelinga kucing yang telah berubah itu menarik jarinya ke belakang. Kijahat yang menyelimuti gadis muda bertelinga kucing itu mundur dan terus-menerus terkompresi di dalam tubuhnya. Akhirnya, ia berubah menjadi kucing putih dan berbaring di samping. Xiao Chen menghela napasnya yang tertahan, memperlihatkan ekspresi lelah saat dia berbalik. Kemudian, dia melihat putra suci mingsuan dan keterkejutan melintas di matanya. Itu dia. Xiao Chen tidak punya cukup waktu untuk mencari tahu apa tanda didahinya. Dia mengangkat tujuh dosa mematikan dan melindungi Yang Qing. Setelah melihat biksu berpakaian putih ini mendekat, dia langsung menyimpulkan bahwa orang ini bermusuhan. Akhirnya aku bertemu denganmu. Aku mingsuan dari gereja teratai hitam, juga murid generasi yang dari kuil cahaya mendalam. Ketika mingsuan melihat Xiao Chen, dia tersenyum tanpa tergesa-gesa dan memperkenalkan dirinya. Xiao Chen menunjukkan ekspresi terkejut. Memikirkan bahwa seorang murid gereja teratai hitam dapat bergabung dengan sekte Buddha Ortodoks dan bahkan mendapatkan tempat untuk memasuki medan perang iblis jahat. Dia merasa agak bingung, benar-benar tidak dapat memahami perkembangan seperti itu. Sekte Buddha Ortodoks adalah musuh bebuyutan dengan sekte yang percaya pada Buddha jahat seperti sekte teratai hitam, namun biksu berpakaian putih ini benar-benar secara terbuka memasuki kuil cahaya mendalam. Tuan Muda Xiao, apa yang terjadi? Xiao Chen tidak punya waktu untuk menjelaskan konfliknya dengan gereja teratai hitam. Dia berbisik, pergi dan seraplah kekuatan keyakinan dari Buddha Sarasvati terlebih dahulu. Aku akan menghalanginya. Jika perlu, aku akan memancingnya pergi. Xiao Chen tidak berani meremehkan putra suci mingsuan ini saat menghadapinya. Pihak lain tidak hanya memiliki kultivasi yang jauh lebih tinggi tetapi, yang lebih penting, juga memberikan perasaan yang tak terduga. Tanpa terobosan, Xiao Chen sama sekali tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan pihak lain. Kalau saja dia punya lebih banyak waktu, hati-hati, yang Qing tidak menunda. Setelah memberinya harapan baik, dia melompat ke udara dan melompat menuruni tebing, turun menuju patung Buddha. Putra suci mingsuan tersenyum lembut dan berkata, Tidak buruk. Akhirnya kita sendirian. Kembalilah bersamaku. Tidak ingin menunda dan mengundang potensi masalah, Putra suci mingsuan melompat ke udara dan terbang setelah berbicara. Sosoknya meninggalkan bayangan di udara. Setiap bayangan tampak tegas dan bermartabat, tampak seperti Buddha kuno yang membentuk segala macam segel tangan. Kekuatan Buddha yang luas dan tak terbatas segera menyebar ke sekitarnya. Kemudian, Putra suci mingsuan melancarkan serangan telapak tangan. Seketika, kekuatan Buddha yang tak terbatas mengembun menjadi cahaya keemasan yang tampak kokoh yang meledak keluar dari telapak tangan Putra suci mingsuan saat ia mendorong ke arah Xiao Chen dengan cara yang luar biasa. Di hadapan tekanan yang sangat besar ini, Xiao Chen tetap tanpa ekspresi. Ia tampak seperti telah menjadi kaku, tidak bergerak sama sekali, seperti sebuah patung. Secara takasat mata, ruang di sekitar Xiao Chen juga telah terpengaruh, tertarik kencang menjadi sesuatu seperti bongkahan es yang besar. Tiba-tiba, Xiao Chen bergerak, berteriak, hancurkan. Saat Xiao Chen memegang tujuh dosa mematikan, ia menyebarkan energi dao besarnya dan mengeksekusi teknik pedang pemecah pasukan. Teknik pedang pemecah pasukan adalah yang paling cocok dalam situasi seperti ini, di mana Xiao Chen menghadapi tekanan yang sangat besar. Semakin besar tekanannya, semakin ganas kekuatannya. Ia perlahan mengangkat pedangnya, menggerakkannya ke atas dari bawah. Ia seperti seorang prajurit tunggal yang memegang tombak dan menghadapi pasukan yang kuat, menembus langit. Krak, krak, ruang yang kaku seperti es di sekitarnya hancur. Pedang itu melepaskan cahaya yang cemerlang, berbenturan dengan serangan telapak tangan putra suci Ming Suan. Di tengah kesulitan, serangan pedang yang dipelihara Xiao Chen untuk waktu yang lama meledak dengan kekuatan pembunuh yang absolut. Ketika cahaya pedang yang sangat tajam muncul, ia menembus ribuan lubang di cahaya Buddha dan kekuatan Buddha. Dalam bentrokan dengan angin telapak tangan, cahaya pedang memegang kendali, menjatuhkan putra suci Ming Suan yang berada di udara. Putra suci Ming Suan sedikit mengernyit, tampak terkejut. Tanpa diduga, Xiao Chen, sang primal kor setengah langkah, bisa meletus dengan serangan pedang sekuat itu. Bangkit, Xiao Chen melesat ke udara. Setelah menguasai momentum, ia memanfaatkan kesempatan itu dan dengan mulus merantai Brea King Star setelah Brea King Fast Armies. Awan gelap di langit berhamburan, dan cahaya bintang yang terang turun. Ketika cahaya pedang itu menyapu, sepertinya ia ingin menghancurkan bintang-bintang. Ketika putra suci Ming Suan mendarat di tanah, ia tidak gentar menghadapi bahaya. Sambil memegang seuntai tasbih Buddha, ia membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Kemudian, teratai hitam mekar tanpa suara di bawah kakinya. Ketika Brea King Stars turun, tubuh putra suci Ming Suan tiba-tiba melepaskan cahaya Buddha hitam yang kuat. Tangan kanannya membentuk segel tangan Dharma yang menghalangi cahaya pedang yang tak tertandingi itu. Nyanyian kitab suci bergema di sekitarnya. Saat putra suci Ming Suan mengangkat tangan kanannya, kata-kata kitab suci berkumpul. Ruang di sekitarnya terus tumbuh lebih kuat seolah-olah akan menjadi gunung spiritual legendaris umat Buddha. Berubah, Xiao Chen merasakan gerakan ke bawah dari pedang itu mengalami hambatan berat. Dia menjentikkan ujung pedang itu ke atas dan mengubah gerakannya dalam satu tarikan nafas menjadi jurus mematahkan hati dari teknik pedang sempurna. Hati Xiao Chen hancur, dan dia merasakan sakit yang teramat sangat. Semua potensi tubuhnya dipaksa keluar di tengah rasa sakit yang akut, berubah menjadi cahaya pedang yang terang dan tak tertandingi yang melesat keluar. Putra suci Ming Suan merasakan sakit di dadanya, wajahnya memperlihatkan jejak penderitaan. Kemudian, segel Dharma itu pecah. Xiao Chen sama sekali tidak berhenti. Cahaya pedang itu berputar dan mengeluarkan jurus Breaking Stars, yang sebelumnya telah ditariknya, dengan kecepatan kilat dan tanpa peringatan apapun, melakukannya dengan cara yang mengamuk. Oh tidak, putra suci Ming Suan berpikir dalam hati. Kemudian, dia menempelkan kedua telapak tangannya dan dengan cepat mundur. Boom! Saat putra suci Ming Suan menempelkan kedua telapak tangannya, dia mengeluarkan kekuatan Buddha yang sama ganasnya dari tubuhnya untuk melawan Breaking Stars. Bentrokan itu bergema di sekitarnya. Xiao Chen memegang keunggulan dalam momentum. Kekuatan Buddha yang dilepaskan putra suci Ming Suan pada saat terakhir tidak dapat menghalangi Breaking Stars. Setelah menjatuhkan putra suci Ming Suan, Xiao Chen merobek lapisan kekuatan Buddha dan meraung, mengeksekusi Breaking the World. Cahaya pedang yang mengamuk itu segera berubah tak terkendali. Kekuatan pedang yang tak terbatas itu seperti puluhan ribu kuda liar yang tidak terkendali yang melepaskan diri dari pengekangan mereka. Mereka menggeram dengan kesal seperti mereka mencoba menghancurkan dunia. Dengan pertukaran singkat ini, Xiao Chen dengan sempurna mengeluarkan keterampilannya yang luar biasa dengan pedang. Akhirnya, ada kesempatan besar. Begitu Xiao Chen mengeksekusi Breaking the World, dia tahu bahwa putra suci Ming Suan tidak akan bisa lari. Putra suci Ming Suan tidak memiliki ruang lagi untuk mundur. Breaking the World menyebarkan semua kekuatan budha putra suci Ming Suan dan berbagai teknik bela diri defensif yang dibentuk oleh segel tangannya. Kemudian, pedang itu mendarat di bahunya. Dang, ada suara keras. Kengerian muncul di mata Xiao Chen. Pedangnya hanya menembus sekitar 1 cm sebelum tidak bisa melangkah lebih jauh. Tulang selangkah pihak lain menghalangi pedang itu. Apa tubuh fisik ini? He he, cukup bermain-main. Putra suci Ming Suan tidak peduli dengan luka di bahunya. Sebaliknya, dia memberi Xiao Chen senyum santai. Xiao Chen berpikir dalam hati, oh tidak. Kemudian, tangan kanannya melepaskan pedang, dan dia bergerak mundur. Putra suci Ming Suan tersenyum tenang, tanpa kepanikan. Dia memegang jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya bersama-sama. Tali tasbih budha tergantung di sana. Setelah beberapa saat, dia dengan ganas mendorongnya ke depan. Bang, Xiao Chen sudah mundur beberapa meter ketika sebuah kekuatan dahsyat menjatuhkannya ke udara. Organ-organ dalamnya pecah, dan ketika dia mendarat, dia memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya sakit. Selain luka-luka dalam, retakan dengan berbagai ukuran muncul di sekujur tubuhnya. Beberapa tulang yang lebih dangkal bahkan hancur. Segel tangan apa itu? Xiao Chen menatap postur tubuh putra suci Ming Suan dengan ngeri. Pada saat sebelumnya, kekuatan yang ditunjukkan pihak lain sudah mendekati serangan biasa dari seorang star venerate biasa. Tunjukkan kelemahan musuh. Kemudian, gunakan serangan secepat kilat untuk melukai pihak lain dengan parah. Xiao Chen memikirkan pertukaran antara dirinya dan putra suci Ming Suan dan tidak bisa menahan senyum pahit. Ini adalah metode yang sama yang telah digunakannya untuk mengalahkan Little Thunder Saber. Namun, orang lain menggunakannya padanya. Karma berputar-putar. Pembalasan benar-benar tidak menyenangkan. Tidak kusangka kau masih memiliki sedikit perlawanan di dalam dirimu. Tubuh fisikmu cukup mengesankan. Putra suci Ming Suan dengan santai mengeluarkan tujuh dosa mematikan dari bahunya dan melemparkannya ke samping. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia menemukan bahwa Xiao Chen masih memiliki kekuatan hidup yang kuat meskipun terluka sampai hampir pingsan. Putra suci Ming Suan tidak dapat menahan keterkejutannya. Fisik ini sangat kuat. Putra suci Ming Suan terkejut, tetapi Xiao Chen bahkan lebih terkejut lagi. Xiao Chen menggunakan kekuatan penuhnya dengan breaking the world. Tak disangka dia hanya bisa meninggalkan luka yang biasa-biasa saja di bahu pihak lain. Dibandingkan dengan tubuh fisikmu, apa gunanya tubuhku? Xiao Chen tidak peduli. Dia berdiri setelah banyak kesulitan, menolak untuk menyerah. Putra suci Ming Suan berkata dengan acu-ta'acu, tubuh fisikmu tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan tubuhku. Jika bukan karena kamu memahami energi dao besar, kamu tidak akan bisa melukaiku sama sekali. Ini adalah kata-kata yang sangat berani. Namun, Xiao Chen tidak membantahnya. Tubuh perang naga Azure miliknya sendiri tidak dapat berkembang lebih jauh tanpa teknik kultifasi. Dia hanya mengandalkan sumber sari kehidupan untuk meningkatkan fisiknya. Murni dalam hal tubuh fisik, Xiao Chen benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan pihak lain. Kamu masih ingin terus bertarung. Menyerahlah dengan patuh, dan aku bisa membuatmu lebih sedikit menderita. Sekte Venerate tidak pernah mengatakan bahwa dia menginginkan hidupmu. Kamu bisa santai. Putra suci Ming Suan merasakan bahwa Xiao Chen masih memiliki beberapa kartu truf. Dia tidak ingin menekan Xiao Chen terlalu keras, jadi dia mencoba menasihati Xiao Chen dengan lembut. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia menjadi marah. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan khawatir. Bahkan jika dia tidak akan membunuhku, aku akan membunuhnya. Cepat atau lambat, aku akan secara pribadi menyerbu gereja teratai hitam dan mengambil kepala sekte Venerate itu. Malapetaka iblis dari alam Kunlun telah menyebabkan banyak saudaranya meninggal. Kematian mereka tidak akan sia-sia. Xiao Chen ingin menyerbu ke dalam gereja teratai hitam, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk rekan-rekan alam Kunlun yang mengorbankan diri mereka dalam bencana iblis, Cuyang, Fuhong Yao, Yan Shisan, dan banyak lainnya, terlalu banyak. Bodoh! Putra suci Ming Suan mendengus dingin dan menampakkan penghinaan di wajahnya. Dia tidak lagi peduli dengan omong kosong apapun dan bersiap untuk mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Mematahkan Kedunia Wian Ketika putra suci Ming Suan bergerak, Xiao Chen segera meraih kesempatan itu. Dia menghisap tujuh dosa mematikan, yang ada di tanah, ke tangannya. Kemudian, dia dengan lancar mengeksekusi teknik pedang pelanggaran pantangan mahamaya yang mematahkan kedunia Wian. Dunia-duniawi yang bergelombang dengan puluhan ribu pemandangan tersebar, bersama dengan cahaya pedang Xiao Chen. Langkah kaki putra suci Ming Suan melambat. Pemandangan hangat muncul di hadapannya. Itu dari sebelum dia menjadi seorang biksu, tinggal bersama orang tua dan saudara kandungnya. Ini adalah kenangan Ming Suan yang paling berharga. Tidak peduli bagaimana dia diajar oleh master gereja teratai hitam atau menjadi apa dia, dia tidak akan pernah melupakan masa lalunya yang biasa-biasa saja, kekhawatiran yang tidak akan pernah bisa dia hentikan. Hancurkan, teriak Xiao Chen dingin. Swastika emas terbang keluar dari dahinya, dan Buddha emas yang tampak realistis muncul di belakangnya. Cahaya pedang sepanjang 3 km melesat keluar dari tangannya dan menyatu dengan senjata yang dipegang Xiao Chen yang menusuk dengan ganas ke arah putra suci Ming Suan. Wash! Mata putra suci Ming Suan tiba-tiba terbuka saat dia tersadar. Namun, sudah terlambat. Cahaya pedang sepanjang 3 km dari tangan Buddha menembus dada putra suci Ming Suan. Xiao Chen bermandikan cahaya Buddha. Pedang di tangannya segera menyusul, menusuk dada putra suci Ming Suan. Pu Chi Putra suci Ming Suan mengerang kesakitan. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, dia mendaratkan serangan telapak tangan di bahu Xiao Chen. Bang! Keduanya terdorong mundur pada saat yang sama. Xiao Chen semakin terluka. Setelah jatuh ke tanah, dia merasa sulit untuk berdiri. Putra suci Ming Suan bergoyang tetapi tidak jatuh pada akhirnya. Namun, kekuatan Brea King Demundane juga sepenuhnya memasuki putra suci Ming Suan, menyebabkan dia pucat dan cahaya hitam yang tidak jelas muncul. Xiao Chen, yang berada di tanah, mendesah tak berdaya. Dia sudah melakukan yang terbaik. Jika pihak lain masih ingin bertarung, maka Xiao Chen hanya bisa mengambil risiko mengaktifkan garis keturunan grid desolate eonnya dalam kondisinya saat ini. Namun, sulit untuk mengatakan apakah pihak lain juga memiliki garis keturunan grid desolate eon. Wuss, tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Patung Buddha setinggi 30 km di lembah yang dalam tiba-tiba hancur menjadi bubuk yang menyebar ke sekitarnya. Di dalam lembah yang tak terduga dalamnya, patung Buddha setinggi 30 km berubah menjadi debu. Sebuah cahaya membumbung ke langit dari bawah. Yang King, yang telah menyerap kekuatan keyakinan Buddha Sarasvati, melemparkan serangan telapak tangan ke Putra Suci Ming Suan sebelum dia mendarat. Membawa hawa dingin yang invasif, angin telapak tangan tiba di hadapan Putra Suci Ming Suan dalam sekejap mata. Putra Suci Ming Suan tidak punya waktu untuk berpikir. Dia hanya membalas dengan serangan telapak tangan. Boom! Kedua telapak tangan bertemu, dan Yang King memukul mundur Putra Suci Ming Suan tanpa bergerak sama sekali. Setelah dia menyerap kekuatan keyakinan Buddha Sarasvati, kekuatannya telah tumbuh luar biasa. Sungguh serangan telapak tangan yang kuat. Putra Suci Ming Suan terhuyung beberapa langkah mundur sebelum dia nyaris berhasil menstabilkan tubuhnya, keterkejutan tertulis besar di wajahnya. Setelah menderita Brea King de Mundane milik Xiao Chen, Putra Suci Ming Suan jelas terluka dan tidak dapat mengerahkan banyak energi esensi sejatinya untuk beradu dengan Yang King. Yang King tidak mundur, malah bergerak maju. Dia memancarkan kekuatan Buddha yang mengerikan, dan gambar Buddha Sarasvati setinggi 30 km melayang di belakangnya, membuatnya tampak perkasa tanpa menjadi marah. Ketika tekanan yang mengerikan itu melanda, Ming Suan yang terluka merasa tak tertahankan. Ini, sudah bertahun-tahun sejak Ming Suan merasa seperti itu ketika menghadapi seseorang dari generasi yang sama. Ini benar-benar mengejutkan, apa yang sebenarnya terjadi. Gadis yang bahkan tidak layak disebut ini tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Bahkan ada sedikit kekuatan dari seorang Star Venerate, yang membuatnya lengah. Ekspresi Ming Suan segera berubah serius. Tasbih Buddha memancarkan cahaya warna-warni yang cemerlang, dan teratai hitam mekar di bawah kakinya. Kemudian, gambar Buddha hitam besar muncul di belakangnya. Bang, ada benturan telapak tangan lagi. Keduanya seimbang. Dari patung Buddha di belakang mereka, satu tampak tegas dan bermartabat sementara yang lain jahat. Pertarungan antara keduanya sangat intens. Namun, Putra Suci Ming Suan terluka sejak awal. Bentrokan dengan intensitas seperti itu segera menyperburuk luka di dadanya. Tujuh dosa mematikan masih tertancap di dada Putra Suci Ming Suan. Niat pedang di dalamnya bertahan tanpa tersebar, terus-menerus menyerang meridian dan organ dalamnya. Yang lebih buruk adalah prinsip mematahkan keduniawian. Serangan pedang itu memutuskan kenangan yang paling berharga di hatinya. Rasa sakit di hatinya luar biasa, menjangkau sampai kejiwanya, rasa kehilangan dan kesedihan yang aneh yang bertahan lama. Hal-hal yang biasa saja sulit dilepaskan, pikiran yang masih ada sulit dihilangkan. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik seseorang, hati manusia terbuat dari daging. Yang King melayang mundur dengan lembut dengan ekspresi serius. Tanpa diduga, meskipun mengalami luka parah, Putra Suci Ming Suan masih bisa beradu kuat dengannya seperti itu. Jika pihak lain tidak terluka, bahkan jika tubuh asli Yang King ada di sini, dia harus menghabiskan banyak upaya sebelum dia bisa mengalahkan pihak lain. Yang King tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia berteriak dingin dan menyerang lagi. Setelah beradu tiga kali lagi, Putra Suci Ming Suan akhirnya tidak tahan lagi. Darah terus mengalir keluar dari luka di dadanya yang disebabkan oleh tujuh dosa mematikan. Tetes, tetes. Darah jatuh ke tanah. Xiao Chen berjuang untuk berdiri setelah banyak kesulitan. Ekspresinya seperti menerima keberuntungan. Untungnya, Yang King muncul pada saat yang genting ini. Kalau tidak, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Sementara Xiao Chen masih memiliki beberapa kartu truf, dia terluka parah. Dia tidak bisa mengeksekusinya. Jika dia mencoba, konsekuensinya akan mengerikan. Tanpa pihak lain perlu bergerak, dia mungkin tetap akan mati. Kekuatan Putra Suci Ming Suan benar-benar tak terduga. Ini terutama terjadi pada tubuh fisiknya yang aneh. Xiao Chen bertanya-tanya bagaimana dia mengolahnya. Ayo pergi, Yang King tahu untuk berhenti saat dia unggul. Setelah memaksa Putra Suci Ming Suan mundur, dia tidak menekan serangan. Dengan sekejap, dia kembali dan dengan cepat membawa Xiao Chen pergi. Sialan, amarah membara di mata Putra Suci Ming Suan. Frustrasi muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Dia sama sekali tidak mengantisipasi hasil seperti itu. Ini adalah sesuatu yang seharusnya sudah ada dalam kantong. Memikirkan bahwa sesuatu yang tak terduga seperti ini terjadi. Putra Suci Ming Suan tidak pernah membiarkan apapun lolos begitu saja. Bahkan ketika menghadapi Star Venerate, dia bisa pergi dengan mudah tanpa kehilangan sikap anggunnya. Namun, hari ini, Xiao Chen yang tidak penting benar-benar berhasil melukainya, sangat melukai, pada saat itu. Wanita biasa-biasa saja itu tiba-tiba menjadi kuat. Ini tidak masuk akal. Kra, Putra Suci Ming Suan mengeluarkan tujuh dosa mematikan yang tertancap di dadanya. Seolah melampiaskan amarahnya, dia menggunakan kekuatan penuhnya dan mematahkan pedang itu menjadi dua, lalu dengan marah melemparkannya ke tanah. Namun, tujuh dosa mematikan itu telah melalui penyempurnaan khusus. Itu bukan senjata biasa. Setelah pecah, pedang itu langsung terpisah. Pedang itu berubah menjadi tujuh cahaya berwarna berbeda yang terbang ke arah Xiao Chen tanpa terlihat rusak. Sialan, Putra Suci Ming Suan meraung dan melampiaskan semua amarah dan ketidakpuasannya dengan kakinya, menghentakkan kaki dengan keras ke tanah. Retakan muncul di tebing saat tebing bergetar. Retakan menyebar ke bawah, tebing tampak seperti akan hancur kapan saja. Putra Suci Ming Suan menyapu matanya dan melihat kucing putih yang tidak berperasaan itu. Niat membunuh muncul di matanya, dan ekspresinya langsung berubah dingin. Siapa yang tahu, ketika kucing putih ini merasakan tatapan Putra Suci Ming Suan, ia segera berdiri dan dengan gesit berlari ke arah Xiao Chen dan Yang Qing. Ternyata ia sudah bangun sejak lama dan hanya berpura-pura tidak sadarkan diri. Menarik, setelah melampiaskan frustrasinya, Putra Suci Ming Suan menjadi tenang, mendapatkan kembali ekspresinya yang hangat. Kemudian, ia menutup matanya dan mulai mengobati lukanya di tempat. Masalah ini mendesak. Jelas, Putra Suci Ming Suan sangat berani, dan ia bergegas untuk kembali ke kondisi puncaknya. Putra Suci Ming Suan menilai ulang kekuatan Xiao Chen, ingin menemukannya, lalu menangkapnya secepat kilat. Tulang Iblis Arira, ini adalah sesuatu yang akan berdampak pada gereja teratai hitam, mampu mengguncang semua sekte Buddha di alam seribu besar. Aku harus menyelesaikan misi yang diberikan guru kepadaku. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Yang Qing bergerak cepat, menggendong Xiao Chen sepanjang jalan. Setelah menuruni gunung dan menempuh perjalanan selama dua jam, dia merasa rileks saat melihat Putra Suci Ming Suan tidak mengejar. Keduanya tidak perlu bersikap sopan satu sama lain. Xiao Chen bertanya, kau tidak selesai menyerap kekuatan keyakinan. Xiao Chen merasa bahwa dia datang terlalu cepat. Akan sulit untuk menyerap semua kekuatan keyakinan Buddha Sarasvati dalam waktu sesingkat itu. Yang Qing mengangguk dan tersenyum tipis. Mau bagaimana lagi, Putra Suci Ming Suan itu terlalu kuat. Jika aku terus menyerapnya di waktu luangku, Tuan Muda Xiao, kau akan mati. Xiao Chen merasa bersalah dalam hatinya. Dalam hidupnya, dia jarang membutuhkan gadis untuk menyelamatkannya. Dia bertanya, kemana kamu akan pergi selanjutnya. Ekspresi enggan melintas di mata Yang Qing, ekspresi yang agak rumit muncul di wajahnya. Aku dengan paksa mengambil semua kekuatan keyakinan Buddha Sarasvati ke dalam tubuhku. Sebentar lagi, aku akan meledak dan mati. Ah, ekspresi Xiao Chen sedikit berubah saat dia menatap pihak lain dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak bisa menerima ini. Yang Qing tersenyum dan berkata, Jangan kaget. Bahkan jika aku tidak dengan paksa mengambilnya ke dalam tubuhku, setelah aku menyerap kekuatan keyakinan, aku akan memilih untuk mengorbankan diriku sendiri. Itu hanya masalah waktu. Sungguh malang. Awalnya aku ingin bertahan sedikit lebih lama. Namun, sekarang, tidak dapat dihindari. Bang, tepat setelah Yang Qing mengatakan itu, tubuhnya meledak. Namun, tidak ada darah atau tulang. Sebaliknya, dia berubah menjadi gumpalan energi spiritual sembilan warna yang mengandung cahaya Buddha yang pekat. Itu terbang ke langit dan menghilang. Ini mengejutkan Xiao Chen. Setelah tertegun untuk waktu yang lama, dia mendapatkan kembali akal sehatnya. Keduanya hanya mengobrol, dan Yang Qing tiba-tiba meledak dan pergi. Ini agak tidak dapat diterima. Xiao Chen menatap langit dan berpikir keras. Dia tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk melihat tubuh asli Yang Qing di masa depan. Namun, harus ada perbedaan besar antara tubuh emanasi dan tubuh asli. Xiao Chen berpikir sejenak dan berpikir bahwa lebih baik tidak berinteraksi dengan seorang gadis yang berani mengolah tubuh emanasi. Itu pasti seseorang yang baik dan jahat pada saat yang sama. Mungkin, itu bahkan mungkin seseorang yang benar-benar jahat. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di belakang kuil di platform pencarian Buddha, Putra Suci Ming Suan membuka matanya dan melihat gumpalan energi sembilan warna itu melesat di langit. Setelah beberapa saat terkejut, Putra Suci Ming Suan menunjukkan ekspresi mengerti. Jadi, itu adalah tubuh emanasi Putri Suci Teratai Biru. Tidak heran, tidak heran. Dia adalah ahli terkenal di alam seribu besar. Sangat sulit dihadapi. Namun, karena kau merusak rencanaku, aku akan membalas ini cepat atau lambat, bahkan jika kau adalah Putri Suci Teratai Biru. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di sisi lain, Xiao Chen masih merasa bahwa dia tidak begitu aman. Dia bergegas sendirian dan menemukan tempat terpencil, lalu membentuk formasi sederhana sebelum bersantai. Saat ini, dia hanya punya satu hal yang harus dilakukan, diam-diam membuat terobosan. Dalam pertempuran sebelumnya, Xiao Chen memecahkan hambatannya. Jika bukan karena terlalu terluka sebelumnya, dia bisa menembus batas alam toko sejati di tempat itu. Dia menutup matanya dan menelan pil obat untuk mengobati luka yang diberikan Ye Zifeng kepadanya. Pil obat segera meleleh di mulut Xiao Chen. Sensasi menyegarkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Luka di sekujur tubuhnya segera mulai sembuh. Tentu saja, pil obat dari Ye Zifeng tidak akan buruk. Tak lama kemudian, karena tubuh fisik Xiao Chen yang kuat, luka-lukanya sebagian besar telah pulih. Sudah waktunya untuk menerobos. Xiao Chen membuka matanya. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Namun, ketika saatnya benar-benar tiba, dia sangat tenang. Men美元 itu producción setelah selesai 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 name.